Assalamualaikum, hai semua. Sampai jumpa lagi di channel youtube Dapur Bunda Jepa. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafia, dimudahkan rejikinya dan dilancarkan segala jalan urusannya. Amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau masak oseng-oseng cumi ya. Karena di stok kulkas aku adanya cumi, jadi aku masak cumi aja. Lagian kan warung-warung yang di sekitar rumah belum pada buka gitu ya. Oke, ini cuminya udah aku cuci ya. Nanti kita akan siram dengan air panas. Ini cuminya sebanyak 250 gram ya teman-teman. Oke, langsung aja kita siram cuminya dengan air panas ya. Kita rendam selama 5 menit. Untuk bumbunya, kita simpel aja ya. Di sini aku pakai 3 siung bawang putih. Ini akan kita geprek dahulu ya. Kemudian ini akan kita iris, iris sesuai selera aja ya. Iris kasar gitu ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian, bumbunya lainnya ada bawang merah. Di sini aku pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 siung bawang merah ya. Ini akan kita iris. Iris juga ya teman-teman. Oke, ini bawang merah udah selesai. Kita iris-iris. Kemudian kita iris-iris cabai merah ya teman-teman. Cabai keriting merah aku pakai siung bawang ini. Teman-teman, kalau misalnya nggak suka pedas, ini boleh dikurangi ya. Oke, ini akan kita iris-iris. Kalau teman-teman mau dihalusin juga boleh ya. Tapi aku di sini pengen diiris aja. Iris kiri sesuai selera ya. Oke, ini udah selesai. Kemudian, kalau teman-teman pengen lebih pedas lagi, teman-teman boleh tambahkan cabai rawit merah atau cabai rawit hijau seperti aku. Nah, seperti ini. Ini boleh diiris atau nggak ya. Kemudian, kita tambahkan satu buah tomat ya. Kita potong-potong tomatnya. Potong-potong sesuai selera ya. Oke, ini udah selesai. Oke, sekarang kita akan memasak. Langkah selanjutnya, siapkan wajan. Kita tuang minyak secukupnya. Ini akan kita goreng cumnya dulu ya. Jadi, si cumnya itu akan kita goreng sebentar. Ini jangan lupa kita kasih terigu ya, teman-teman. Biar nggak ada perang dunia gitu loh ya. Nah, kita tambahkan sedikit tepung terigu. Kemudian, kita goreng cumnya. Oke, bentar saja. Jangan terlalu kering ya. Nanti, cumnya bisa awet ya, teman-teman. Oke, kita biarkan sebentar saja. Oke, setelah si cumnya di goreng ya. Kita sekarang siapkan minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Kita tumis dulu si bawang merah dan bawang putih ya, teman-teman. Kemudian, kita aduk-aduk. Ini tunggu sehingga bawangnya layu ya, teman-teman. Kemudian, kita masukkan bawang, bawang, cabai merah keriting. Masukkan cabai merah keritingnya. Lalu kita aduk-aduk. Kemudian, kita masukkan si cuminya. Ini cumi yang sudah digoreng. Kita masukkan. Lalu, kita aduk-aduk lagi. Lalu, kita aduk-aduk lagi. Lalu, kita masukkan. Kita masukkan. Biar nggak berletokan ya, kita tambahkan air dulu ya, teman-teman. Lalu, sekarang kita masukkan si cabai rawit hijaunya. Ini sebenarnya harus pakai cabai hijau ya, teman-teman. Kemudian, masukkan tomat. Tapi, karena stock cabai hijau aku tidak habis dan warungnya jauh. Jadi, aku pakai cabai rawit hijau deh. Tapi, nggak apa-apa ya. Ini tetap enak kok ya, teman-teman. Oke. Sekarang, kita tambahkan kecap manis secukupnya saja. Kemudian, kaldu bubuk secukupnya. Garam secukupnya. Gula pasir secukupnya. Tambahkan juga gula merah secukupnya. Asin, manis. Sesuaikan dengan selera ya, teman-teman. Oke, ini kita aduk rata. Tinggal semuanya tercampur rata. Tungis cuminya. Enak banget, teman-teman. Apalagi ini kalau ditambah petek ya. Karena aku nggak punya petek. Jadi, cukup gini aja. Nah, ini dia, teman-teman. Oseng-oseng cumi kecapnya. Sudah siap disajikan. Hmm, ini enak banget loh, teman-teman. Apalagi dimakannya itu dengan nasi hangat. Oke, like jika kalian suka dengan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan selamat mencobanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Selamat menikmati. Wow.